Di Gempur Rudal Israel, Suriah tak tinggal diam gerakan sistem pertahanan udara. Terima kasih telah menonton! Wilayah Suriah, tepatnya sebelah selatan ibu kota Dabaskus pada Senin, 6 Juni malam, digempur habis-habisan oleh pasukan Israel dengan rudal-rudal cangkihnya. Menanggapi serangan itu, sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh rudal-rudal yang ditembakkan pasukan pertahanan Israel. Suara ledakan-ledakan keras di langit Dabaskus didengar oleh sejumlah saksi mata. Stasiun televisi pemerintah Al-Iqbaria melaporkan sistem pertahanan udara menyerang target-target musuh. Serangan rudal itu tampaknya menargetkan sebuah lokasi di kegubernuran darah yang berbatasan dengan dataran tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel serta Al-Qiswa di Rif Dimas. Sejauh ini belum diketahui apakah ada rudal Israel yang mencapai daratan serta adanya korban. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sistem pertahanan udara yang berada di Dabaskus meluncur untuk mempertontonkan dan merontokkan rudal-rudal Israel. Israel dalam beberapa tahun terakhir juga kerap menyerang wilayah Syria menargetkan fasilitas militer negara itu maupun Iran. Pemerintah rezim Bashar al-Assad merupakan sekutu dekat Iran yang memanfaatkan Syria untuk menyalutkan bantuan senjata ke kelompok milisi termasuk Izbullah. Sementara itu, Iran juga berkali-kali bersumpah akan membalas kematian tentaranya yang dibunuh Israel. Menurut beberapa laporan dikutip dari Israel National News, sistem pertahanan udara Syria teraktivasi dalam melawan serangan itu. Tiga pekan lalu, media Syria sana mengeluarkan laporan serupa saat itu disebutkan bahwa Israel menyerang beberapa sasaran di wilayah Syria. Sasaran itu kemudian dibalas dengan peluncuran rudal Syria yang diarahkan ke salah satu cahaya tempur Israel, walau berakhir meleset. Sepekan sebelum insiden itu, media Syria juga melaporkan adanya serangan udara Israel di sisi barat negara. Lima orang dikabarkan terluka akibat serangan itu. Angkatan udara Israel juga tidak menanggapi semua laporan media Syria itu. Lajaran berkomentar mengenai serangan mereka di Syria, Israel juga mengakui telah meningkatkan gempurannya sejak 2011. Israel mengaku menyerang pasukan pemerintah Syria serta pasukan sekutu yang didukung Iran serta kelompok militan Syiah Hezbollah. Dimana serangkaian serangan Israel di Syria disebut-sebut dilakukan demi mencegah musuh bebuyutannya. Iran memperluas pengaruh di kawasan. Sejumlah kerusakan dilaparkan saat jatuh tempur Israel meluncurkan serangan udara di daerah selatan ibu kota Syria, Damascus pada Senin malam. Sebuah akun reader yang melacak aktivitas militer Israel di Syria mengklaim setelah serangan itu menargetkan situs-situs di pinggiran Al-Qiswa, selatan Damascus dan juga dekat Bandara Internasional Damascus, Tenggara Kota. Klaim itu diperkuat oleh pernyataan yang belum diverifikasi dari Observatorium Syria untuk hak asasi manusia yang berbasis di London. Dimana kantor berita negara sana melaporkan bahwa pertahanan udara diaktifkan sekitar pukul 11.18 pada hari Senin sebagai tanggapan terhadap rudal musuh yang terdeteksi mendekati Damascus, menggambarkan serangan itu sebagai agresi Israel. Rudal-rudal itu datang dari arah dataran tinggi Golan yang diduduki dan sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara. Saksi bata juga melaporkan melihat beberapa ledakan di langit malam atas ibu kota Syria. Namun setidaknya, satu rudal berhasil menembus dan juga menyebabkan kerusakan properti. Belum ada laporan korban jiwa sampai saat ini, Israel juga telah berulang kali meluncurkan rudal ke Syria selama beberapa tahun terakhir. Pada kesempatan langkat El-Afif juga telah melakui serangan itu dan dia mengklaim menargetkan kehadiran militer Iran di negara-negara tetangga itu untuk pertahanan diri terlebih dahulu. Di badan serangan rudal 20 Mei yang menargetkan sekitar Bandara Internasional Damascus menewaskan. Sedikitnya, tiga orang dan juga menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan penundaan penerbangan. Menurut outlet Israel, ijinet targetnya adalah milisi pro-Iran. Wilayah Syria, tepatnya sebelah selatan ibu kota Damascus pada Senin, 6 Juni malam, dikempur habis-habisan oleh pasukan Israel dengan rudal-rudal cangkihnya. Menanggapi serangan itu, sistem pertahanan udara Syria menembak jatuh rudal-rudal yang ditembakkan pasukan pertahanan Israel. Suara ledakan-ledakan keras di langit Damascus didengar oleh sejumlah saksi mata. Stasiun televisi pemerintah Al-Iqbaria melaporkan sistem pertahanan udara menyerang target-target musuh. Serangan rudal itu tampaknya menargetkan sebuah lokasi di kegubernuran darah yang berbatasan dengan dataran tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel serta Al-Qiswa di Rif Dimas. Sejauh ini belum diketahui apakah ada rudal Israel yang mencapai daratan serta adanya korban. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sistem pertahanan udara yang berada di Damascus meluncur untuk mempertontonkan dan merontokkan rudal-rudal Israel. Israel dalam beberapa tahun terakhir juga kerap menyerang wilayah Syria menargetkan fasilitas militer negara itu maupun Iran. Pemerintah Rezim Bashar al-Assad merupakan sekutu dekat Iran yang memanfaatkan Syria untuk menyalurkan bantuan senjata ke kelompok milisi termasuk Izbullah. Sementara itu, Iran juga berkali-kali bersumpah akan membalas kematian tentaranya yang dibunuh Israel. Menurut beberapa laporan dikutip dari Israel National News, sistem pertahanan udara Syria teraktivasi dalam melawan serangan itu. Tiga pekan lalu, media Syria sana mengeluarkan laporan serupa saat itu disebutkan bahwa Israel menyerang beberapa sasaran di wilayah Syria. Sasaran itu kemudian dibalas dengan peluncuran rudal Syria yang diarahkan ke salah satu cahat tempur Israel, walau berakhir malaset. Sepekan sebelum insiden itu, media Syria juga melaporkan adanya serangan udara Israel di sisi barat negara. Lima orang dikabarkan terluka akibat serangan itu. Angkatan udara Israel juga tidak menanggapi semua laporan media Syria itu. Halah jarang berkomentar mengenai serangan mereka di Syria, Israel juga mengakui telah meningkatkan gempurannya sejak 2011. Israel mengaku menyerang pasukan pemerintah Syria serta pasukan sekutu yang didukung Iran serta kelompok militan Syiah Hezbollah. Dimana serangkaian serangan Israel di Syria disebut-sebut dilakukan demi mencegah musuh bebuyutannya. Iran memperluas pengaruh di kawasan. Sejumlah kerusakan dilaparkan saat jatuh tempur Israel meluncurkan serangan udara di daerah selatan ibu kota Syria, Damascus pada Senin malam. Sebuah akun trader yang melacak aktivitas militan Israel di Syria mengklaim setelah serangan itu menargetkan situs-situs di pinggiran Al-Qiswa selatan Damascus dan juga dekat Bandara Internasional Damascus, Tenggara Kota. Klaim itu diperkuat oleh pernyataan yang belum diverifikasi dari Observatorium Syria untuk hak asasi manusia yang berbasis di London. Dimana kantor berita negara sana melaporkan bahwa pertahanan udara diaktifkan sekitar pukul 11.18 pada hari Senin sebagai tanggapan terhadap rudal musuh yang terdeteksi mendekati Damascus. Menggambarkan serangan itu sebagai agresi Israel. Rudal-rudal itu datang dari arah dataran tinggi kolan yang diduduki dan sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara. Saksi bata juga melaporkan melihat beberapa ledakan di langit malam atas ibu kota Syria. Namun setidaknya, satu rudal berhasil menembus dan juga menyebabkan kerusakan properti. Belum ada laporan korban jiwa sampai saat ini, Israel juga telah berulang kali meluncurkan rudal ke Syria selama beberapa tahun terakhir. Pada kesempatan langkat El-Afif juga telah melakui serangan itu dan dia mengklaim menargetkan kehadiran militer Iran di negara-negara tetangga itu untuk pertahanan diri terlebih dahulu. Di badan serangan rudal 20 Mei yang menargetkan sekitar Bandara Internasional Damascus menewaskan. Sedikitnya, tiga orang dan juga menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan penundaan penerbangan. Menurut outlet Israel, unit targetnya adalah milisi pro-Iran.